Jadi hari ini kita dari tim Satgas COVID-19 terlaut bergerak bersama-sama dengan TNI Polri dan teman-teman dari BPPD. Seperti biasa menyisir lokasi-lokasi yang menjadi kerumunan daripada masyarakat. Jadi tadi kita sudah ke tempat ini, ke tempat nongkrong di angkeringan-angkeringan dan bersama Dinas Kesehatan juga sudah melakukan swab. Jadi swab PCR tadi ada 5, yang antigen 14 totalnya. Ini apa Bu yang membedakan PCR sama antigen? Pemilahannya kenapa nih? Jadi ada yang antigen ada yang PCR? Oh iya, jadi yang tadi nggak ada nicknya, karena kami perlu nick untuk PCR itu harus dimasukkan all record, harus ada nicknya. Jadi kadang ada yang lewat setempat aja kayak tadi tuh lewat, jadi kita antigen aja. Untuk PCR sendiri nih Bu, nanti kan hasilnya tidak bisa langsung nih, nanti diberitahunya lewat mana Bu? Kita kebetulan minta nomor HP, setiap yang kita jaring kita minta nomor HPnya, nanti kita hubungi. Untuk antigen sendiri nih bukan, ini nih tinggal menunggu beberapa menit nih. Tadi kan ada beberapa nih yang positif atau reaktif, itu tindak lanjutnya seperti apa Bu? Sebenarnya antigen sudah menunjukkan diagnosa bahwa dia COVID, tapi yang diagnosa pastinya harus dengan PCR. Jadi kita sarankan untuk PCR lagi besok di Puskesmas Angsaw.